Lembah Nirmala Jilid 35. Sudah pasti si pedang perak telah melaporkan usahaku untuk membalas dendam kepadanya. Si pedang emas adalah manusia kurcaci berhati serigala, bagaimana mungkin ia bersedia melepaskan aku setelah mendapat kabar ini? Selain itu, aku pun telah menyiarkan berita bahwa aku bertekad akan melenyapkannya dari muka bumi, tak heran kalau Kong Cisin sebagai orang kepercayaannya segera memberi kabar kepadanya setelah mendengar namaku tadi, berpikir sampai di situ, tanpa terasa dia bergumam, pokoknya dipikir bolak-balik, tetap masalahnya tak terlepas dari dua lingkupan di atas, 80% Kong Cisin adalah anak buahnya. Wah, ini berarti si pedang emas telah memasang jerat di seluruh dunia persilatan untuk menangkapku. Gerak-geriku selanjutnya meski lebih berhati-hati, sementara otaknya berputar terus, tanpa terasa sampailah mereka di depan sebuah rumah penginapan. Saat itu senja telah menjelang tiba, lampu lentera mulai menerangi seluruh rumah penduduk di dalam kota. Mendadak paras muka putri Kim Hwan berubah menjadi agak memerah, dia melirik sekejap ke arah rumah penginapan lalu menundukkan kepalanya rendah-rendah sambil berusaha untuk mengendalikan jalan pemikiran sendiri yang aneh. Tiba-tiba ia berpikir, engkau Tisya, tampaknya kau mempunyai banyak persoalan yang mengganjal di dalam hatimu, bagaimana kalau aku turut memikirkannya, Kim Tisya menghela nafas panjang. Ara-a-a-ai, seandainya aku mati, bagaimana dengan dirimu putri Kim Hwan tidak menyangka kalau dia akan mengajukan pertanyaan semacam itu. Untuk sesaat ia dibuat tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Sesaat kemudian ia baru menundukkan kepalanya seraya menjawab lirih, seandainya kau sampai mati, aku pun tak ingin hidup lebih lanjut. Kim Tisya segera merasakan hatinya bergetar keras, tanpa sadar dua titik air mati jatuh berlinang, katanya pelan, adikku, kau jangan bergurau. Seandainya benar-benar terjadi peristiwa setragis ini. Kau mesti baik-baik menyayangi kesehatanmu sendiri, putri Kim Hwan tak sanggup menahan rasa pedihnya setelah mendengar perkataan itu, dari sedih ia menjadi menangis terisak. Kim Tisya memeluk tubuhnya dengan penuh kasih sayang, tapi air matanya turut bercucuran pula karena sedih. Selang berapa saat kemudian, ia baru dapat mengendalikan perasaan sendiri dan masuk ke dalam rumah penginapan. Setelah dapat kamar dan membaringkan putri Kim Hwan di atas ranjang, pemuda itu beranjak meninggalkan ruangan mendadak di beranda depan, di bawah sinar lentera yang redup, ia saksikan seorang manusia berkerudung telah berdiri menanti di situ. Dengan perasaan terkejut Kim Tisya mundur setengah langkah ke belakang, kemudian tegurnya sambil tertawa dingin, Hei pedang emas, sekalipun kau tidak datang mencariku, aku pun akan mencarimu untuk membuat perhitungan. Pedang emas membungkam diri dalam seribu bahasa, hanya sorot matanya yang tajam pelan-pelan dialihkan dari wajahnya ke atas pedang yang tersoran di pinggangnya. Kedua belah pedang yang tersoran di pinggangnya itu sebuah adalah pedang lengwat kiam yang diserahkan putri Kim Hwan kepadanya, sedangkan yang lain adalah pedang yang diambil dari kamar rahasia Dewi Nirmala. Tapi dia tak habis mengerti, mengapa si pedang emas menaruh perhatian yang begitu besar terhadap kedua belah pedang mestika itu. Dengan pandangan tenang manusia berkerudung itu memandang sekejap ke arahnya, di balik sinar matel, tersebut terpancar bunga api yang membara. Tiba-tiba dia maju ke depan, kemudian teriaknya keras-keras, Ihai, dari mana kau dapatkan pedang pendek yang tersoran di pinggangmu itu pedang pendek yang dimaksud adalah pedang yang diambil Kim Tisya dari kamar rahasia Dewi Nirmala. Setelah mendengar penjelasan dari putri Kim Hwan tadi, Kim Tisya telah menganggap manusia berkerudung itu sebagai si pedang emas timbul gejolak hawa amarah yang luar biasa dalam benaknya. Tiba-tiba dia melangkah maju setindak dan mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan segulung tenaga pukulan yang amat dasyat segera meluncur ke depan dengan hebatnya, ibarat amukan ombak di tengah samudera. Manusia berkerudung itu segera mengayunkan pula telapak tangannya untuk menyambut datangnya serangan tersebut, tiba-tiba saja ia tergetar mundur selangkah. Kim Tisya sangat kegirangan, segera bentaknya lagi penuh kegusaran, HMM, taknya nasi pedang emas hanya begitu-begitu saja, secara beruntun dia melepaskan kembali dua buah serangan berantai yang amat gencar. Tampaknya manusia berkerudung itu telah dibuat tertegun oleh kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki pemuda itu, di saat dia menjumpai bahwa kedua serangan tersebut yang satu lebih dasyat daripada yang lain sekilas perasaan di jori melintas di balik matanya, tergesa-gesa ia berkelit ke samping. Angin pukulan yang mahadasyat dengan cepat menyambar lewat, sekalipun serangan utama berhasil dihindari namun tak mampu menghindari sisi serangan tadi. Kontan ia tersapu oleh sisa tenaga serangan yang mahadasyat hingga maju dengan sempoyongan, sementara kain kerudung yang menutupi wajahnya terlepas dari atas kepalanya. Kim Ti Siap belum pernah melihat rot wajah sebenarnya dari Toa Su Heng-nya, dia segera menghentikan serangan dan melongo ke depan ternyata wajah orang itu dikenalnya, dia tak lain adalah sastrawan setengah umur yang memberi petunjuk kepadanya untuk mencari Kong Chi Sin tadi, tentu saja pemuda kita jadi tertegun dibuatnya. Paras muka sastrawan setengah umur itu memerah sesaat, kemudian sambil mendengus dingin serunya, Hei orang si Kim, sebenarnya kau dapatkan pedang mestika itu dari mana Kim Ti Siap berusaha mengingat kembali siapa gerangan orang ini, dalam waktu singkat teringat sudah dia orang ini telah dikenalnya sewaktu ia menangkan tiga rase bermuka hitam, anak buah si pedang emas malam itu. Dia bukan lain adalah si sastrawan menyendiri yang telah membongkar semua kejahatan dari si pedang emas. Sungguh tak disangka si sastrawan menyendiri yang telah membongkar kejahatan si pedang emas ternyata si pedang emas sendiri. Mengapa dia memaki diri sendiri? Peristiwa ini benar-benar di luar dugaan melihat pemuda tersebut tak menjawab, sastrawan menyendiri segera mendengus sambil berkata lagi, Hei orang si Kim, hitung-hitung kau masih punya nama juga di dalam dunia persilatan. Bila engkau bisa dapatkan pedang tersebut dari guruku, tolong ungkapkanlah alasannya, kalau tidak. HMM sekalipun aku si sastrawan menyendiri bukan tandinganmu, tapi demi dendam kesumat perguruanku, aku tak bisa berpeluk tangan belaka. Hei pedang emas, kau tak usah berlagak pilon lagi, aku sudah tahu kau adalah seorang manusia licik yang banyak tipu muslihatnya, seru Kim Tisya dengan suara dalam. Telur busuk kau anggap aku adalah si pedang emas? Benar-benar kurang ajar, putri Kim Hwan yang mendengar suara ribut-ribut segera munculkan diri dari kamarnya, melihat peristiwa tersebut, serunya segera sambil tertawa. Engkau Tisya, ia bukan si pedang emas, pedang emas memiliki perawakan tubuh yang kekar, dalam sekilas pandangan saja aku sudah mengenalinya, lantas siapa dia hei, bukankah kalian semua telah saling mengenal? Kenapa kau masih bertanya kepadaku sahuk putri Kim Hwan tidak habis mengerti? Diam-diam Kim Tisya berpikir, dengan cepat dia memahami hal tersebut, pikirnya, memang banyak kejadian aneh di dunia ini. Soal manusia berkerudung pun jumlahnya begitu banyak mungkin si pedang emas pun hanya seorang di antaranya, berpikir begitu, dengan nada minta maaf dia pun berkata, Sastrawan menyendiri, seandainya kau melepaskan kain kerudungmu sejak tadi, aku tak akan menyerangmu, air muka Sastrawan menyendiri tetap dicekam keseriusan, kembali dia berkata dengan suara lantang, Kim Tisya, lama ku dengar kau sebagai seseorang yang senang berterus terang, tak disangka sesudah bersuah ternyata bukan begitu keadaannya. Ayo cepat jelaskan dari mana kau dapatkan pedang tonghang kiam tersebut. Apakah kau mendapatkannya dari guruku? Atau mungkin kau telah melakukan sesuatu kejahatan sehingga tak berani mengatakannya dengan nada tak senang hati, Kim Tisya berkata, mengapa sih kau menanyakan terus asal lusul pedang ini? Baiklah, akan ku beritahu secara terus terang, pedangku ini berasal dari tempat kediaman Dewi Nirmala. Maka bila kau ingin mengetahui asal lusul sebenarnya silahkan saja bertanya kepada Dewi Nirmala, Dewi Nirmala? Siapakah Dewi Nirmala itu tanya sastrawan menyendiri dengan wajah tertegun kalau dia saja tak kau kenal, buat apa bertanya lagi kepadaku, Dewi Nirmala? Wahai Dewi Nirmala, sudah pasti kaulah pembunuh suhuku, Kim Tisya yang mendengar pembicaraan mana segera melepaskan pedang tonghang kiam itu dan diserahkan kepadanya. Nasraya berkata, kalau memang pedang mestika ini benda milik perguruanmu, ambillah sedang persoalan tentang Dewi Nirmala, lebih baik carilah keterangan sendiri tentang dirinya. Aku tak ingin turut campur, sementara itu putri Kim Huan yang bersandar di sisi tubuh pemuda itu turut menimbrung dengan suara lembut, Engkau Tisya, aku melihat wajahnya gagah dan jujur. Sudah pasti dia adalah orang baik-baik. Kau tak boleh bersikap sekasar ini terhadap orang lain, lantas apa maumu sekarang terbukti sudah kalau pedang tersebut milik gurunya, padahal kau dapatkan dari tangan Dewi Nirmala. Hal ini membuktikan bahwa dibalik kesemuanya itu tentu terdapat hal-hal yang tak berberes. Kalau bukan Dewi Nirmala sebagai pembunuh gurunya, sudah pasti gurunya mempunyai hubungan yang cukup intim dengannya. Meski aku bukan orang persilatan, namun aku tahu juga tentang pepatah yang mengatakan, pedang utuh orangnya hidup, pedang putus orangnya tewas, perkataan Nona cepat sekali sahut sastrawan menyendiri dengan sangat sedih. Hei orang Syikim, hari ini kau harus memberitahukan letak sarang dari Dewi Nirmala itu kepadaku, ia tinggal di lembah Nirmala, asal kau menanyakan persoalan ini kepada orang lain, sudah pasti akan mengetahui dengan segera. Sastrawan menyendiri segera membalikan badan siap beranjak pergi, nampak jelas paras mukanya diliputi perasaan sedih yang amat mendalam. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Kim Tisya, ujarnya kemudian, terus terang saja aku bilang, bila kau pergi ke sana dengan cara begini sama artinya kau pergi mencari kematian buat diri sendiri. Ketahuilah ilmu silat yang dimiliki Dewi Nirmala sangat lihai, aku pun belum tentu sanggup menandingi kemampuannya, sastrawan menyendiri sama sekali tidak menggubris perkataan tersebut, dia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Memandang bayangan tunggungnya yang semakin menjauh, Kim Tisya menghela panjang, gumamnya, A-a-a-ai, bila kau enggan menuruti perkataanku, pasti akan mengalami nasib yang tragis, engkau Tisya, apakah kau takut sekali dengan si Dewi Nirmala itu? Tanya putri Kim Huan pelan berubah hebar paras muka Kim Tisya sahutnya cepat, omong kosong, dua hari berselang aku telah bertarung melawannya, sekalipun aku kalah, namun ia cukup kubuat ketakutan setengah mati, secara ringkas dia pun menceritakan pengalamannya ketika bertarung melawan Dewi Nirmala dua malam berselang. Putri Kim Huan mendengarkan dengan penuh perhatian, diam-diam dia mengagumi kejujuran serta kepolosan seng pemuda di dalam berkisah. Tak lama kemudian Kim Tisya selesai berkisah, dia membopong gadis tersebut naik ke atas pembaringan, menutup tubuhnya dengan selimut, kemudian ia keluar dari pintu kamar dan duduk tertidur di depan pintu. Putri Kim Huan merasa amat khawatir, dia menyusul keluar pintu melihat pemuda tersebut duduk berjongkok di depan pintu dalam udara dingin tiba-tiba saja muncul perasaan sedih yang amat mendalam di hati kecilnya, ia berpikir, ia benar-benar seorang yang jujur, suci dan baik hati, kenapa aku selalu menyakiti hatinya apalagi ketika sorot matanya beralih ke atas pakaiannya yang begitu tipis, penuh robekan dan tak karuan, terbayang pula bagaimana menderitanya penghidupan pemuda tersebut. Mendadak rasa pedih yang mencekam dalam hatinya tak terkendali lagi, dia berseru tertahan dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu seraya berbisik, kau benar-benar bodoh, mengapa tidak tidur saja di sisiku Kim Tisya membuka kembali matanya, kasih sayang dari Sinona membuat hatinya terpesona, ia tak sanggup menahan diri lagi, sambil menghela nafas panjang katanya, adikku, terus terang, tiba-tiba timbul perasaan takut dalam hatiku, putri Kim Huan menggenggam tangannya rat-rat dan diletakkan di atas pipinya, lalu berbisik, engkau Tisya kau adalah seorang lelaki jantan, aku tak percaya kau akan merasa takut, adikku, kita berasal dari keturuan yang berbeda. Status kita pun berbeda, aku telah lama membayangkan persoalan ini, setelah berhenti sejenak dengan metu berkaca-kaca lanjutnya, mungkinkah keluargamu mengizinkan kau menikah dengan seorang pemuda Rudin, pemuda gelandangan semacam aku? Adikku, aku takut semuanya akan berubah menjadi impian kosong di saat Fajar mulai menyingsing, tapi aku, aku dapat mengenangmu selalu. Putri Kim Huan tidak mengira sejauh itu pemuda tersebut telah mempertimbangkan hubungan mereka, melihat kepedihan yang mencekam perasaannya, tiba-tiba saja timbul suatu perasaan ngeri di hati kecilnya. Ia segera memeluk pemuda itu kencang-kencang dan katanya dengan suara lirih, engkau Tisya aku tidak ingin pulang. A-a-a-ai, aku tak pulang maka ayah Baginda pun tak dapat berbuat apa-apa kepada kuadiku, dengan perasaan sedih yang mendalam Kim Tisya mulai menundukkan kepalanya. Bila kita sudah tahu bahwa kejadian semacam ini tak mungkin bisa dihindari lagi, bila kita sadar penderitaan yang lebih-lebih mendalam bakal kita alami, mengapa, mengapa kita tak berpisah saja mulai sekarang? Oh, kau, mengapa kau harus melukai hatiku dengan perkataan seperti itu Putri Kim Huan? Semakin sesenggukan apakah kau mengira dengan berbuat begitu? Maka aku akan peroleh kebahagiaan. Aku rasa mungkin saja begitu. Sebelum perkataan itu selesai di ucapkan tiba-tiba Putri Kim Huan telah menempelkan bibirnya yang mungil dan nasah itu ke atas bibir pemuda tersebut hingga perkataan pun terhenti sampai di separuh jalan Kim Tisya merasakan hatinya bergetar keras, agak tergagap ia berbisik, adikku. Janganlah terlalu dipaksakan aku sadar bukan pasanganmu yang serasi tidak kau tak boleh berkata begitu, aaai, aku benar-benar seorang manusia yang tidak bersemangat. Belum habis perkataan tersebut diutarakan Putri Kim Huan kembali sudah mendekam di atas dada pemuda itu sambil menangis terseduh-seduh. Kim Tisya balas memeluk pinggang Sinona dengan penuh kemesrahan, dia tak mengira kalau gadis cantik bakbida dari ini bisa menaruh rasa cinta yang begitu mendalam kepadanya. Kobaran api asmara yang membara membuat hati mereka berdua membaur menjadi satu. Ia seperti sudah melupakan segala sesuatunya, saat ini dia hanya tahu bagaimana Kero menikmati kehangatan dan kemesrahan yang ada. Mendadak sesosok bayangan hitam melintas lewat di atas atap rumah, disusul kemudian terdengar seseorang berseru sambil tertawa dingin, Bila punya kepandayan, ayo ikuti aku habis berkata bayangan tersebut kembali bergerak menuju ke sebelah barat Orang itu bertenaga dalam sempurna dan bermata tajam bagaikan sembilu, Kim Tisya terkesiap dibuatnya. Sementara dia masih merasa ragu apakah perkataan itu ditujukan kepadanya, dari arah timur telah muncul kembali tiga sosok bayangan manusia yang bergerak menuju ke arah yang sama. Kim Tisya dapat melihat dengan jelas, seorang di antara mereka adalah si pedang perak. Tanpa berkata-kata lagi dia menggendong putri Kim Hwan, lalu mengejar pula ke arah barat. Sewaktu tiba di jalan raya yang lenggang, secara lamat-lamat terlihat olehnya ada empat sosok bayangan hitam sedang bertarung dengan serunya. Di bawah sinar rembulan yang redup, ia melihat seorang jago persilatan yang masih muda dan tampan sedang dikerubuti oleh si pedang perak, pedang besi, dan pedang api. Rasa dendam kesumat dan jiwak satrianya membuat Kim Tisya segera menurunkan putri Kim Hwan ke atas tanah, kemudian sambil membentak ia terjunkan diri pula ke arna pertarungan. Si pedang perak mundur selangkah, begitu melihat siapa yang muncul, dengan wajah berubah hebat bentaknya, Sute, mau apa kau datang kemari HMM siapa sih sutemu? Tak tahu malu sahut Kim Tisya ketus. Sambil menghimpun tenaga dalamnya, tiba-tiba dia melepaskan sebuah pukulan yang mahadasyat ke arah si pedang besi Soedwan Pin sejak mengetahui kehadiran Kim Tisya bersama putri Kim Hwan, paras muka si pedang besi Soedwan Pin telah berubah menjadi amat tak sedap dilihat. Apalagi melihat datangnya serangan tersebut, ia segera mengayunkan pula telapak tangannya untuk melancarkan sebuah pukulan balasan dua gulung tenaga pukulan yang amat hebat itu segera bertemu satu dengan lainnya. Belah a-a-a-ar, di tengah benturan keras, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur satu langkah ke belakang. Jangan lari, sambut sekali lagi pukulanku ini bentak Kim Tisya keras-keras. Seriaya berkata, ia mendesak maju ke depan dan secara beruntun melepaskan tiga buah pukulan berantai. Berubah hebat paras muka si pedang besi Soedwan Pin, diam-diam pikirnya dengan perasaan kaget, aduh celaka, agaknya bocah keparat ini berhasil melatih tenaga dalamnya, dalam waktu singkat dia meraskan tekanan yang amat berat dari lawannya, sehingga tak kuasa lagi tubuhnya tergetar mundur tiga langkah ke belakang. Pedang api yang melihat gelagat tak menguntungkan segera maju ke depan sambil melepaskan sebuah bacokan kilat, tanyanya dengan gemas, bocah keparat, kau kah Kim Tisya, murid terakhir dari malaikat pedang berbaju perlente cepat-cepat Kim Tisya melepaskan sebuah pukulan dasyat untuk menghalau serangan pedang tersebut, sahutnya dingin, benar, apakah kau ingin mencoba kepandayan mahasakti dari malaikat pedang berbaju perlente diam-diam pedang api merasa terkesiap tapi api kegusarannya berkobar juga, bentaknya kemudian dengan geram, suheng, bocah keparat ini terkutuk buat apa kita mesti bersungkan-sungkan lagi dengannya sembari berkata, pedang apinya dicukil sambil membabat, serangannya dilepaskan dengan cepat dan ganas. Inilah jurus serangan kerbau buas membuka gunung dan kerbau merah menginjak rumput dari ilmu pedang kerbau hitam. Sute kedengaran pedang perak berkata dengan suara dalam, Aku sudah tidak mencampuri urusannya lagi, apa yang hendak kau perbuat, lakukanlah sekehendak hatimu, sambil berkata dia memutar telapak tangannya dan langsung mengancam jalan darah Hoat Hiat, Hangwi dan Taiki Hiat di tubuh pemuda tampan itu. Berkat bantuan dari Kim Tisya, posisi dari pemuda tampan itu seketika berubah. Melihat datangnya serangan pedang yang ganas dari si pedang perak dia tertawa nyaring setelah mundur setengah langkah sebuah pukulan diayunkan ke muka. Betapa terkesiapnya pedang perak ketika serangannya yang baru mencapai setengah jalan dipaksa untuk berubah gerakan pikirnya. Orang bilang ilmu pukulan tanpa bayangan bisa membunuh korbannya tanpa wujud setelah menjumpai sendiri hari ini, terbukti kabar tersebut bukan kosong belaka. Nyatanya hanya mengandalkan sebuah jurus serangan dari ilmu pukulan tanpa bayangan aku sudah didesak sangat hebat. Hal ini membuktikan bahwa ilmu silatnya telah peroleh warisan langsung, aku tak boleh bertindak secara gegabah, berpikir sampai di situ, tiba-tiba saja tangannya digetarkan keras-keras sehingga berbunyi gemurutukan aneh, disusul kemudian dua kebasan kilatnya menimbulkan suara deruan angin dan guntur yang memekikan telinga. Rupanya dia telah mempergunakan ilmu guntingan pergelangan tangannya yang mahasakti. Putri Kim Hwan tidak khawatir Kim Tisya bertarung melawan siapa saja, sebab dia tahu pemuda tersebut memiliki ilmu silat yang mahasakti bahkan semakin bertarung makin kosen. Sambil tersenyum dia pun berkata, Engkoh Tisya, hari ini aku menyaksikan kepandayan silatmu yang sebenarnya ucapan Engkoh Tisya yang dipergunakan di hadapan umum ini kontan saja membuat Kim Tisya kegirangan setengah mati. Otomatis tenaganya pun berlipat ganda, terutama di hadapan musuh cintanya, si pedang besi soduan bin boleh dibilang ia telah menempati posisi yang sangat menguntungkan. Sebaliknya si pedang besi yang terpikat oleh kecantikan wajah gadis tersebut menjadi tak terlukis rasa gusarnya, mencorong sinar tajam dari balik matanya. Sebagai seorang manusia licik yang berakal busuk dia tak mengemukakan amarahnya dengan begitu saja, sekuat tenaga dia mencoba untuk bersabar. Sementara sepasang telapak tangannya disilangkan kian kemari melepaskan rangkaian bunga pukulan yang segera menyelimuti seluruh tubuh musuh cintanya itu. Kim Tisya dengan jurus menyulut api di balik batu begitu berhasil mendesak mundur si pedang api, dengan cepat dia memutar satu lingkaran lalu dengan mengeluarkan jurus kecerdikan menguasai seluruh jagad dari ilmu Tai Goan Sintang, ia berusaha melindungi keselamatan jiwa sendiri. Si pedang besi soduan bin semakin terkesiap lagi ketika serangannya yang begitu bencar tak berhasil menembusi pertahanan lawan, pikirnya tanpa sadar, hebat betul bocah keparat ini, jangan-jangan ia sudah menjadi dewa, tiba-tiba terdengar putri Kim Huan berseru sambil tertawa, engkoh Tisya, pakaianmu sudah hampir copot, Kim Tisya segera menundukkan kepalanya memeriksa betul juga, pakaiannya yang kotor lagi compang-camping itu memang sudah hampir terlepas, kontan saja paras mukanya menjadi merah padam cepat-cepat dia melepaskan dan membuangnya jauh-jauh. Dengan bertelanjang dada dia melancarkan serangan kembali dengan jurus timbul cahaya di mimbar Buddha, selapis cahaya pukulan yang tebal menyerang jalan darah kematian si pedang api dengan gencar. Pedang api membentak keras dengan memalukan pedangnya membentuk selapis cahaya pelangi. Ia bacok bahu lawan dengan jurus bacokan beruntun membunuh kebau, siapa tahu belum sampai serangan mana mencapai pada sasarannya, tahu-tahu macam mana sudah terpental balik oleh semacam tenaga pantulan yang maha dasyat. Kontan saja paras mukanya berubah hebat, tergopoh-gopoh dia melompat mundur ke belakang. Si pedang besi pun merasakan hatinya menjadi berat sesudah meni aksinya peristiwa ini. Ia tak berani beraya lagi, secara beruntun dua buah serangan berantai dilontarkan ke depan untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan begitu, maka posisi pertarungan pun berubah sama sekali, si pedang perak bertarung melawan pemuda tampan, sedangkan si pedang besi dan pedang api mengerubuti Kim Tisya. Pemuda berwajah tampan itu kelihatan berterima kasih sekali di atas bantuan seorang pemuda asing yang membebaskan dirinya dari ancaman bahaya, menggunakan kesempatannya ada ia segera berteriak keras, Cuang Su, boleh aku tahu siapa namamu Kim Tisya tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sobat tak usah berniat membalas budi, aku bernama Kim Tisya. Begitu mendengar nama tersebut, pemuda tampan itu kelihatan tertegun, gerak serangannya menjadi lamban seketika itu juga ia terkena desakan si pedang perak hingga secara beruntun didesak mundur beberapa langkah ke belakang. Kim Tisya menjadi sangat keheranan setelah melihat peristiwa ini, tegurnya cepat, Hei sobat, aku lihat pikiranmu bercabang apakah ada sesuatu yang tak beres sambil bertarung pemuda tampan itu mundur terus ke belakang, gumamnya berulang kali, bukankah dia, dia adalah orang yang dimaksud? Kim Tisya, ternyata dialah nyinggung manusia semacam ini, Mungkinkah, mungkinkah aku telah salah mendengar ia berusaha keras untuk mengendalikan pikiran yak mengerikan itu, dengan ilmu pukulan sakti tanpa bayangan dia mencoba mendesak si pedang perak untuk memperlunak serangannya, kemudian teriaknya lagi keras-keras, Chuang Su, bolehkah ku tahu siapa namamu sekali lagi aku bernama Kim Tisya, Kim yang berarti emas, ti yang berarti besi dan sia yang berarti kota, berubah hebat paras muka pemuda tampan itu, teriaknya tertahan, sungguh tak kusangka, ternyata kaulah orangnya mencorong dua buah sinar tajam yang menggidikan hati dari balik matanya, dia memandang wajah Kim Tisya lekat-lekat. Kim Tisya yang baru berhasil memukul mundur si pedang api menjadi tertegun dibuatnya, kembali dia menegur, Sobat, kenalkah kau denganku? Aneh, mengapa aku justru tak kenali dirimu dengan pandangan dingin dan berat pemuda tampan itu melirik sekejap ke arah lawan, namun posisinya menjadi bertambah runyam oleh genjetan si pedang perak yang menyerang secara bertubi-tubi. Dalam keadaan kalang kabut tiba-tiba saja ia membentak keras dan mulai membuka serangan secara bersungguh-sungguh, untuk sementara waktu dia tak ambil peduli diri Kim Tisya lagi. Hei bocah keparat terdengar si pedang api membentak marah. Rasain sebuah tusukanku rupanya serangan dasyat dari Kim Tisya yang menggetarkan lengannya hingga lindu dan kesemutan itu menimbulkan rasa gusar dan sifat buah si pedang api, dengan menghimpun dua belas bagian tenaga dalamnya ia lancarkan sebuah bacokan maut. Selapis cahaya pelangi memancar keluar secara tiba-tiba membias di atas daun dan bebatuan menyusul cahaya tersebut bergemas suara desingan hawa pedang yang menggetarkan sukma. Kim Tisya segera berpikir, kematian suhu yang mengenaskan sudah terbukti dengan jelas duduk persoalannya. Apa yang mestiku sanksikan lagi berpikir begitu ia pun meloloskan pedang lenggewe akiamnya, maka hawa dingin yang menyayat badam pun memancar keempat penjuru dan membiaskan cahaya berkilauan sepanjang empat dipal lebih. Dikala cahaya pelangi telah membabat datang, dia baru mengembangkan serangannya dengan jurus Buddha memandangi pedang suci dan pedang menggetarkan Buddha agung dari ilmu pedang panca buddhanya. Sere-et, sere-et, di tengah dasingan angin tajam yang menggetarkan sukma, cahaya hijau yang memancar keluar dari pedangnya seketika memancar dan menyelimuti seluruh cahaya pelangi yang dihasilkan oleh pedang si pedang api. Tra-a-a-a-anggi, benturan kedua bilah pedang tersebut seketika menimbulkan suara dentingan nyaring yang menusuk pendengaran. Si pedang api segera merasakan tekanan yang menggencar pedangnya makin lama semakin berat, kenyataan ini sangat mengejutkan hatinya, cepat dia melirik senjata sendiri, ternyata tubuh pedangnya telah gumpil sebesar biji beras. Sebagai seorang jagoan persilatan yang berprinsip pedang patah orangnya tewas, si pedang api menjadi terkesiap hatinya melihat kenyataan ini. Di dalam waktu singkat paras mukanya berubah menjadi pucat pias, peluh dingin bercucuran membasai wajahnya, entah perasaan terkejut atau pedih yang mencekam perasaan hatinya sekarang. Sementara itu Putri Kim Hwan telah bergumam lirih, oh 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 pedangku yang indah, tak lama kemudian kau akan berada kembali di sampingku, sewaktu bergumam, wajahnya yang cantik dihiasi senyuman lembut penuh kebahagiaan, terutama di saat ia merasa gembira, terlihat sepasang lesung pipinya yang sangat menarik hati. Sebaliknya pemuda tampan itu merasakan hatinya sangat berat bagaikan dibebani dengan besi berat gugamnya pula, tak disangka dia pun memiliki sebilah pedang yang bagus, sedang si pedang perak berpikir. Tahu begini, tidak seharusnya Toa Suheng serahkan pedang lengguat kiam itu kepada Sam Suteh sehingga saat ini si keparat itu bisa bergaya dengan sebebasnya, dalam pada itu si pedang Soh Bon Pin telah menarik kembali sorot matanya dari wajah Putri Kim Hwan kemudian bentaknya keras-keras, he he keparat, apa sih ebatnya dengan pedang lengguat kiam? Lebih baik gorok sendiri lehermu untuk bunuh diri, dengan mengeluarkan ilmu pedang delapan dewa mabuk ia berjalan maju dengan langkah sempoyongan bagaikan orang yang kebanyakan minum. Begitu selisih jarak di antara mereka semakin dekat, tiba-tiba saja dia melancarkan sebuah cengkeraman maut ke arah bahunya. Ilmu pedang delapan dewa mabuk ini merupakan hasil ciptaan si malaikat pedang berbaju perlenteh di saat dia sedang mabuk. Sepintas lalu gerak-geriknya kelihatan sangat kacau tak beraturan, padahal diam-diam menganding unsur jurus pembunuh yang mengerikan sekali. Kim Tisya tidak mengetahui akan kelihayaan tersebut, melihat langkahnya sempoyongan macam orang mabuk ia sama sekali tak memandang sebelah mata pun atas gerak serangan lawan mendadak bentaknya, enyah kau dari sini, telapak tangannya diayunkan ke muka dan mendorong ke arah dadanya keras-keras. Dengan suatu gerakan yang sangat cepat si pedang besi soduan pin menarik kembali pergelangan tangannya disusul kemudian melakukan gerak mencengkeram ke bawah. Perubahan jurus ini dilakukan dengan cepat dan tepat, selain hebat pun ganas sekali. Mimpi pun Kim Tisya tak menyangka kalau seorang pemabuk ternyata memiliki akal licik sehebat ini, dalam waktu singkat ia tak sempat lagi untuk menarik diri, pergelangan tangannya kontan terbabat secara telat. Tak ampun lagi dia menjerit keras-keras dan melompat ke tengah udara. Sewaktu berada di tengah udara, lengannya sudah terasa lindu dan kesemutan, sekarang ia baru menyesal karena kecerobohan sendiri hingga akibatnya dipecundangi oleh si pedang besi soduan pin. Sebagai orang jago kawakan yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, sudah barang tentu si pedang besi soduan pin tak akan menyianyikan kesempatan yang sangat baik ini. Ia segera mendengus dingin, sebuah pukulan dengan tenaga serangan yang mahadasyat langsung dilontarkan ke depan dengan kekuatan yang hebat dan ketajaman bagaikan sambaran gunting. Kim Tisya mencoba untuk menangkis, sayang lengannya sudah tak menurut perintah, untuk mengganti jurus tak sempat lagi, tak ampun tubuhnya termakan oleh serangan tersebut dengan telat. Pla'a'a'ak, tubuhnya terpelanting ke atas tanah dan tak mampu merangkak bangun kembali. Tak terlukiskan rasa gembira si pedang besi, dia mendadak maju berapa langkah ke depan dan sambil mengerahkan tenaga yang dimilikinya ia lancarkan sebuah bacokan dasyat. Dalam keadaan kritis dan sangat berbahaya inilah, tiba-tiba Putri Kim Hwan melompat bangun sambil membentak keras, sobu pin, kalau merasa punya kepandayan ayoh bunuhlah aku si pedang besi sobu pin jadi tertegun. Tiba-tiba saja dia memahami arti sebenarnya dari ucapan tersebut. Rasa cemburu pun seketika meluap dan menyelimuti perasaannya, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan Putri Kim Hwan menjerit tertahan, dalam keputus asaan dia menutup matanya dengan kedua belah tangan, ia tak tega melihat kekasihnya dibunuh orang secara kejam. Dalam detik yang singkat inilah ia merasa menyesal sekali, ia berpekek di hati kecilnya, mengapa aku tidak belajar silat sedari dulu ya ya ya, andai kata dia pernah belajar silat kemungkinan besar jiwa kekasihnya dapat diselamatkan dalam pada itu, si pedang perak pun telah menghentikan pertarungannya sambil menonton detik-detik yang menegangkan hati itu. Tiba-tiba, tampak sesosok bayangan abu-abu berkelebat lewat dari dalam hutan dan menerkam datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, sebuah pukulan yang dilontarkan ke arah si pedang besi memaksa jagoan pedang itu tergetar mundur sejauh dua langkah, menyusul kemudian sebuah tendangan kilat dilancarkan ke arah jalan darah Taichong Hiat di tubuh Kim Tisya. Suatu kejadian aneh tiba-tiba saja berlangsung, ketika Kim Tisya yang berada dalam keadaan pingsan itu termakan oleh tendangannya yang berat, bukan saja lukanya tidak bertambah parah, sebaliknya dia malah berteriak keras dan segera melompat bangun. Tatkala sorot matanya dialihkan ke wajah si pedang, tanpa terasa dia berseru tertahan, Kau, Nirmala nomor tujuh, mendengar seruan tersebut, si pedang perak pedang besi, dan pedang api serentak mengalihkan sorot matanya ke arah orang tersebut. Benar juga, di atas kepala orang itu mengenakan sebuah gelang emas yang merupakan pertanda khusus bagi Nirmala nomor satu hingga nomor sebelas. Sungguh tak disangka orang-orang dari lembah Nirmala yang misterius bak sukna gentayangan itu kembali telah munculkan diri di sini. Setelah tertegun dan terkejut berapa saat si pedang perak segera membentak keras, wahai orang-orang dari lembah Nirmala, dengarkan baik-baik. Sam Sute dan Sip Sute telah tewas secara mengenaskan di tangan kalian kini setelah kalian datang kembali, jangan harap bisa pergi dengan selamat. Tunggu saja nanti, bila aku telah menlenyapkan keparat ini, akan ku tantang dirimu untuk berdual mati-matian Nirmala nomor tujuh segera tertawa dingin. Heeeh, 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 sejak 30 tahun berselang aku si Nirmala nomor tujuh sudah merupakan seorang hohan, memangnya aku mesti takut kepadamu dalam pada itu putri Kim Hwan seperti baru mendusin dari impian buruknya cepat-cepat dia lari ke sisi Kim Tisya dan bersandar di atas dadanya, lalu dengan air matu bercucuran karena gembira ia berkata sedih, engkau Tisya, ketika melihat jiwamu terancam bahaya tadi, hatiku pedibagaikan diiris-iris dengan pisau tajam. Waktu itu secara tiba-tiba aku merasa benci kepada diriku sendiri. Aku benci sebagai wanita lemah yang tak mampu membantumu, walaupun beberapa patah kata yang singkat namun mengandung perasaan cinta yang mendalam. Dengan perasaan jengkel si pedang besi melengus sambil menringus sebaliknya pedang perak menunjukkan sikap tak senang hati. Saat ini semua orang telah berhenti bertarung, perhatian mereka semua tertuju kepada mereka berdua. Mendadak nirmala nomor tujuh berbisik lirih di sisi telinga Kim Tisya, nak aku tidak mengira kau telah mempunyai kekasih hati, sesudah menghela nafas panjang, kembali terusnya, seandainya Hei Jin sampai mengetahui persoalan ini dia tentu akan bersedih hati. Pernahkah kau pertimbangkan perasaan cinta yang tumbuh dalam hati kecilnya terhadapmu apa Kim Tisya amat terperanjat? Dengan cepat ia berpikir, aku tak lebih cuma seorang bocah dungu yang miskin, deki lagi jelek atas apakah gadis cantik berbaju putih itu bisa menaruh hati kepadaku. Ia mencoba untuk melirik ke arah putri Kim Hwan, untung gadis itu tidak memperhatikan dirinya. Diam-diam hatinya sedikit merasa lega. Terdengar nirmala nomor tujuh berkata lagi, kalau toh memang begitu, aku pun tak dapat berbicara apa-apa, ku harap kau bisa memperoleh sebuah penyelesaian yang baik dan sempurna hingga kedua belah pihak sama-sama puas dan tidak melukai hatinya, aku benar-benar tak pernah menyangka kalau dia, tiba-tiba Kim Tisya menghentikan perkataannya, sebab ia melihat si gadis cantik di sampingnya mulai memperhatikan ucapan tersebut, mau tak mau dia mesti menghentikan perkataan itu agar tidak melukai hatinya. Ia memang pernah membandingkan kedua orang gadis tersebut, namun kesimpulan yang diperoleh, kedua-duanya sama-sama cantik dan menawan hati hingga susah baginya untuk menentukan pihak manakah yang lebih dituju. Mendadak nirmala nomor tujuh melihat kehadiran si pemuda tampan yang kelihatannya hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian diurungkan itu perasaan hatinya bergetar keras. Dengan suara lirih ia segera berbisik kepada Kim Tisya, tahukah kau akan asal usulnya? Siapa yang kau maksud Kim Tisya balik bertanya dengan wajah tertegun. Itu, si pemuda berwajah tampan, YAA, aku pun sedang merasa keheranan atas tindak tanduknya yang sangat aneh, ucap Kim Tisya dengan perasaan tak habis mengerti. Aku tidak mengetahui siapakah dia dan berasal dari mana, tapi, buat apa kau menanyakan tentang persoalan ini? Kalau begitu, aku perlu memberitahukan kepadamu. Cuma ku harap kau jangan membuat permusuhan dengannya. Kau tahu pemuda itu tak lain adalah putra yang tunggal sit pukulan sakti tanpa bayangan dari tiang peksan. Oh, tak heran kalau ia segera menunjukkan sikap yang sangat aneh setelah ku beritahukan nama ku tadi kata Kim Tisya seperti baru memahami akan persoalan itu. Rupanya Hye Jin telah memberitahukan tentang hubungan kami berdua kepadanya. Kemungkinan besar Hye Jin si bocah perempuan yang berhati baik itu sudah menjalin hubungan yang sangat baik dengannya. Meski aku pun tidak mengetahui bagaimanakah tabiat orang tersebut namun ku harap kau jangan bermusuhan dengannya hanya dikarenakan soal memudah mudi sebab kau toh sudah mempunyai kekasih hati. Yee, aa, perkataanmu memang benar Kim Tisya manggut-manggut. Aku pasti akan menuruti semua perkataanmu itu. Nah, aku tak bisa menemanimu terlalu lama. Aku harus segera berangkat ke tiang peksan karena suatu persoalan penting. Ku harap kau baik-baik menjaga diri, kata Nirmala nomor tujuh pelan tanpa sadar Kim Tisya menggenggam tangannya rat-rat dan menjawab dengan perasaan tulus. Seandainya Dewi Nirmala telah tewas, apakah Empek pun akan peroleh kembali kebebasan. Yee, aa, benar, kalau begitu akan ku tantang perempuan itu untuk berdual di saat ilmu silatku telah berhasil nanti, akan ku tuntut balaskan sakit hati Empek. Anak baik, tidak sia-sia pengharapanku selama ini kepadamu. Sekulung senyuman drama tersungging di wajah Nirmala nomor tujuh itu, lalu sambil menepuk bahunya dia melanjutkan nak aku nantikan selalu saat keberhasilanmu, setelah memandang sekejap ke arahnya dengan perasaan berat, ia pun berbisik pelan, sampai jumpa. Dengan suara gerakan cepat bak sambaran petir di angkasa, ia beranjak pergi dari situ dan lenyap dalam waktu singkat. Melihat kepergian orang itu, si pedang perak segera mengempat, bangsat keparat bernyali tikus, kenapa kau tidak berdual dulu sebelum merat dari sini? Padahal dalam situasi seperti ini dia memang berharap Nirmala nomor tujuh bisa pergi dari situ secepatnya, jadi ucapannya sekarang tak lebih hanya bualan belaka. Kim Tisya menjadi tak senang hati setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat dia menjengek, hei pedang perak manusia macam apa dirimu itu? HMM berani amat kau mencemoh dia orang tua. Bila punya kemampuan ayoh cari saja diriku, habis berkata dia membentak keras dan melancarkan dua buah pukulan yang maha dasyat. Berubah hebat paras muka si pedang perak cepat-cepat dia mengayunkan pula telapak tangannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Bila aaaam, ketika dua gulung tenaga pukulan saling bertumpukan satu dengan lainnya, terjadilah suara ledakan dasyat yang mengakibatkan kedua orang itu sama-sama tergetar mundur satu langkah. Dengan cepat si pedang perak dibuat terperanjat oleh kenyataan yang terbentang di depan mata, pikirnya, ah 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 ah, tak kunyana kepesatan ilmu silat yang dimiliki bocah keparat ini di luar dugaan HMMM. Bila aku tidak membunuhnya sekarang juga, sudah pasti tiada kehidupan yang tentera bagiku di kemudian hari. Berpikir sampai di situ, dia segera memberi tanda kepada si pedang api. Si pedang api yang telah memahami maksudnya itu tiba-tiba saja ia melejit setinggi lima kaki lebih ke udara dan pergi meninggalkan Arna. Melihat itu, Kim Tisya mengejek sambil tertawa dingin, Iheh, heeh, 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 aku Kim Tisya adalah seorang lelaki sejati. HMMM, kau anggap aku takut melihatmu pergi mencari bala bantuan sambil mengayunkan sepasang telapak tangannya, dengan jurus kelincahan menguasai empat semudera dan mati hidup di tangan nasib dari ilmu Tai Goan Sinkang. Dia melepaskan serangan disertai guntur ke arah si pedang perak. Pedang perak sangat gusar, dengan jurus kepiting raksasa menjepit ketungging dari ilmu guntingan tangan, ia melepaskan sebuah bacokan maut ke bawah sementara kakinya melancarkan dua buah tendangan berantai. Tapi secara mendadak saja ia merasa terpengaruh oleh bunga pepukulan yang dipancarkan Kim Tisya, tanpa disadari gerak serangannya terhenti sama sekali. Baru saja telapak tangan Kim Tisya hendak menggempur dadanya si pedang besi yang berada di belakang punggungnya telah melepaskan sebuah bacokan kilat. Kim Tisya sama sekali tidak gentar, sekalipun dia harus menghadapi dua orang musuh sekaligus, bersamaan waktunya telapak tangan kirinya ditarik sambil merubah jurus serangannya dari gerakan mati hidup di tangan nasib menjadi jurus kepercayaan menguasai jagad, dengan membawa segulung tenaga serangan yang sangat kuat, serangan tersebut menggempur tubuh si pedang besi. Di bawah cahaya rembulan yang redup, di tengah lapangan yang sepi berkobarlah suatu pertarungan yang amat seru antara sesama saudara seperguruan itu. Sementara itu Putri Kim Hwan telah menemukan suatu peristiwa lain yang menimbulkan perasaan amat terkejut baginya. Ternyata dari balik hutan yang sangat lebat telah muncul seorang gadis cantik berbaju putih. Gadis itu mempunyai hidung yang mancung, bibir yang mungil, kulit badan yang putih bersih dengan keayuan yang betul-betul sangat menawan hati. Mimpi pun ia tak pernah menyangka kalau di daratan Tionggoan terdapat seorang gadis secantik itu, Putri Kim Hwan merasa tercengang, hampir saja sorot matanya tak beralih lagi dari mukanya. Di saat gadis cantik itu merasa ada orang sedang memperhatikannya, ia segera berpaling dan balas menatap orang tersebut. Dalam waktu sekejap dia pun dibuat tertegun sebab kecantikan wajah orang ini pun pak bidadari dari hayangan kedua orang gadis cantik itu segera terbuai dalam jalan pemikiran sendiri-sendiri. Meski tidak berbicara namun masing-masing telah tercekam oleh jalan pikiran mereka sendiri. Suara pertarungan dan bentakan yang berlangsung di luar arena seperti tidak dirasakan lagi oleh kedua belah pihak mereka masih saling bertatapan muka, saling memandang deangan jalan pikiran sendiri-sendiri. Agaknya pemuda tampan itu merasa tak senang hati melihat kemunculan gadis cantik berbaju putih itu, segera tegurnya, Hei Jin, tempat ini berbahaya sekali, lebih baik kau cepat menghindar. Ketika seruan tersebut tertangkap oleh Kim Tisha, bagaikan di sambar guntur yang sangat keras, cepat-cepat dia melepaskan dua serangan gencar kemudian melirik sekejap ke samping. Benar juga, dia saksikan gadis cantik itu telah muncul di bawah sinar rembulan dengan cepatnya pula dia membayangkan kembali sifat si pedang perak sekalian yang gemar bermain perempuan, sekarang ia dapat menyimpulkan bentrokan yang terjadi antara orang-orang itu dengan si pemuda tampan tersebut, antara lain 90% disebabkan gadis cantik berbaju putih itu. Sementara itu Sinona berbaju putih itu belum mengetahui akan kehadirannya, dengan mulut cemberut kedengaran ia berseru, Ihm, di dalam situ sangat panas dan sumpek, apakah aku tak boleh keluar untuk berganti udara segar tentu saja boleh jawab pemuda tampan itu cepat-cepat. Tapi kau mesti tahu, bahaya maut mengancam dari empat penjuru. Bila kau bertindak kurang hati-hati bisa menyesal sepanjang masa, sewaktu berbicara, wajahnya menunjukkan sikap apa boleh buat. Gadis cantik berbaju putih itu segera berkata lagi, Coba kau lihat, cici ini pun tak takut bahaya, kenapa aku mesti takut aaaai, mengapa sih kau tak mau menuruti perkataanku keluh seng pemuda tampan itu sambil menghentak-hentakan kakinya berulang kali. Bila nanti sampai terjadi sesuatu yang membahayakan jiwamu, kau baru terasa, kemudian sambil menuding ke arah si pedang perak dan pedang besi, lanjutnya, kau masih belum dapat membedakan mana orang baik dan mana orang jahat. Jangan dilihat dandanan mereka rapi dan menarik padahal kedua orang itu adalah hidung bangor yang gemar bermain perempuan paras muka dua orang nona itu seketika berubah memerah. Diam-diam putri Kim Huan meludah, pikirnya, orang lelaki memang paling jahat, terang-terangan ia khawatir kekasihnya direbut orang lain, tapi ia justru menuduh orang sebagai hidung bangor yang suka bermain perempuan entah mengapa, tiba-tiba saja dia pun ikut merasa tegang, pikirnya lebih lanjut, wajahnya cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan, seandainya engkau tis yang melihatnya, mungkinkah? Semakin dipikir perasaan hatinya makin tak tenang, ketika ia mencoba berpaling tampak kim tis yang sedang bertarung seru melawan si pedang perak dan pedang besi. Setiap serangan yang mereka lancarkan selalu membawa deruan angin dan guntur yang mengerikan hati. Jelas kedua belah pihak sama-sama telah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk meraih kemenangan mendadak terdengar pemuda tampan itu berkata dengan suara rendah, Coba lihatlah Hei Jin, gadis cantik bak bidadari itu adalah kekasih hati kim tis ya. Apakah kau bermaksud untuk membicarakan masalah kim tis ya dengannya benarkah itu tanya si gadis berbaju putih itu tertegun. Bila kau tak percaya, kim tis ya toh berada di sini. Kau dapat segera membuktikan akan kebenaran itu, gadis cantik berbaju putih itu mengeripkan sepasang matanya yang bulat besar dengan cepat ia telah menemukan kehadiran kim tis ya. Dalam waktu singkat ia seperti terkena teluh, bagaikan orang tak sadar, tubuhnya maju beberapa langkah kemuka tanpa terasa. Tapi ia segera menghentikan langkahnya di tengah jalan, dengan suara pelan gumamnya, sungguh tak kusangka, benar-benar tak kukira, ternyata ia sudah mempunyai kekasih hati secantik itu, buat apa aku mencarinya lagi, ucapan tersebut lebih tepat kalau dibilang rintihan, sebab bersama dengan selesainya perkataan itu, titik air mat sejatuh berlinang membasai wajahnya. Tiba-tiba saja kim tis ya merasakan perasaannya yang tak tenang, seketika itu juga ia didesak mudur berulang kali oleh si pedang perak dan pedang besi. Putri kim huan yang amat menguatirkan keselamatan jiwa kekasihnya, tanpa sadar melangkah maju berapa tindak kemuka. Rupanya pemuda itu pun telah mengetahui akan kehadiran gadis cantik berbaju putih itu, terutama sekali di saat gadis tersebut menghampirinya dengan langkah tergesa-gesa perasaan hatinya kontan saja bergolak sangat hebat. Apalagi dikala ia melihat gadis tersebut berhenti di tengah jalan, ia segera menemukan sesuatu yang tak beres, kontan saja perasaannya menjadi amat berat. Dalam keadaan begini untuk mengendalikan perasaan sendiri, selama ini dia selalu mengutamakan putri kim huan. Namun setelah bertemu dengan gadis cantik berbaju putih itu, tanpa terasa kenangan manis selama dilembah mir malah terlintas kembali di dalam benaknya. Maka dalam keadaan pikiran dan perasaan yang tak tenang, kemampuan ilmu silatnya menjadi bertambah lemah, tak mampu posisinya pun semakin terdesak hebat. Sebagai seorang pemuda yang kasar di luar cermat di dalam, seketika memahami pula apa sebabnya pemuda tersebut tidak bersedia menolongnya setelah menunjukkan perasaan kaget tadi. Sebagai seorang manusia luar biasa tentu saja dia tak butuh bantuan orang lain, akan tetapi akal licik pemuda tampan itu sangat menyakitkan hatinya. Diam-diam ia berpikir, demi menyelamatkan jiwamu, aku tak segan-segan bentrok sendiri dengan abang seperguruanku. Siapa tahu, gara-gara seorang wanita, kau justru menunjukkan kemunafikanmu, HMMM. Bukankah niat baikku selama ini hanya sia-sia belaka, akhirnya gadis cantik berbaju putih itu berjalan menghampiri pemuda tampan tersebut. Seraya berkata, mari kita anggap saja dia sebagai orang asing, tak terlukis rasa sakit hati Kim Disya. Sesudah mendengar perkataan itu pikirnya cepat, dalam soal bercinta, memang kita tak bisa terlalu memaksa. Sekalipun kau tak bersedia memberi cinta kasih muda-mudi kepadaku, toh hubungan persahabatan masih bisa dijalin, mendadak. Tampak sesosok bayangan abu-abu melayang datang seraya membentak, bajingan busuk kalau memang bernyali ayoh jangan kabur sepasang kepalanya diayunkan berulang kali menghantam tubuh Kim Disya dengan mengerahkan tenaga pukulan yang maha dasyat. Sejak pikirannya bercabang tadi, Kim Disya sudah didesak hebat oleh si pedang parak dan pedang besi hingga susah melindungi diri, apalagi memperoleh gempuran dari orang tersebut. Posisinya benar-benar amat kritis dan berbahaya. Dengan menggunakan jurus api muncul di balik batu dari ilmu pukulan panca Buddha. Dia memukul mundur si pedang parak kemudian dengan menggunakan serangan cahaya Buddha memantulkan surya dia sambut datangnya serangan pedang dari serangan si pedang besi. Menyusul kemudian, sambil mengerahkan tenaganya dia mendesak ke depan dan, du-u-u-uk ternyata dia menyambut datangnya serangan pendatang tersebut dengan menggunakan bahunya. Ternyata si pedang itu memiliki posisi kuda-kuda yang sangat mantap bagaikan sebuah bukit karang, tubuhnya sama sekali tak bergeser dari tempat semula. Sebaliknya Kim Disya tak mampu menahan diri lagi, ia roboh terjengkang ke samping dengan sempoyongan pedang parak segera manfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan sebuah pukulan maut. Tapi sebelum tindakan tersebut dilakukan tiba-tiba terdengar seseorang mementak keras, sute jangan tergesa-gesa, aku datang tampak tiga sosok bayangan hitam berkelebat datang dengan kecepatan luar biasa, sebagai orang pertama adalah seorang manusia berkerudung hijau.